Pemirsa, kalau saya ingin ajak Anda untuk melihat bagaimana warga-warga yang ada di sekitar lokasi kecelakaan ini menganggap ini sebagai lokasi wisata, Anda yang ingin melihat langsung, Anda harap mengurungkan niat Anda. Karena sebenarnya lokasi ini sangat berbahaya untuk Anda kunjungi, apalagi Anda melihat bagaimana proses lokasi bangkai dari gerbong, kereta maupun bangkai dari truk tangki tersebut. Karena sejauh ini di lokasi kecelakaan ini telah tercium bau yang menyengat dari bahan bakar premium yang ditumpahkan oleh truk tangki tersebut. Dan ini, maka dari itu para petugas juga melarang semua orang yang ada di sekitar lokasi kecelakaan ini untuk menggunakan blitz atau apapun aktivitas yang bisa menimbulkan percikan api. Karena dampaknya sangat besar dan bisa merugikan kita semua yang ada di lokasi kecelakaan. Sementara itu Anda bisa saksikan bahwa proses evakuasi masih terus berlangsung. Dan artinya Anda yang berada atau tinggal di sekitar kawasan di Ulu Jami, Bintaro dan sekitarnya, Anda pasti, kami pastikan Anda akan mengalami kemacetan parah. Karena proses atau akses lalu lintas dari Ulu Jami menuju pesanggeran maupun sebaliknya putus, terputus total baik dari kendaraan pribadi Anda maupun Anda yang menggunakan jasa kereta komuter lain dari Serpong Tanah Abang. Dan sebaliknya Anda yang berada di wilayah-wilayah tersebut, di jalur Serpong Tanah Abang dan sekitarnya, Anda juga tidak bisa menggunakannya karena hingga saat ini jalur kereta komuter lain ini tidak bisa dilalui oleh kereta maupun dari arah Serpong Tanah Abang maupun sebaliknya. Dan sejauh ini bagaimana perkembangan terkini korban-korban yang telah dirawat di tiga rumah sakit, yaitu Dr. Suyoto, Rumah Sakit Pertamina dan Rumah Sakit Fatmawati. Berikut liputannya untuk Anda. Dilihat dari keluarga korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit, Suyoto. Rumah sakit, Suyoto memajang daftar nama korban di depan unit gawat darurat. Keluarga korban mengecek nama yang dipampang di rumah sakit. Hingga pukul setengah tiga WIB diketahui ada 67 orang, dua di antaranya meninggal dunia, berada di rumah sakit Dr. Suyoto. Dari 67 korban, delapan orang dirujuk ke rumah sakit lain, pulang tiga orang, dan rawat inap tiga orang. Umumnya para penumpang mengalami luka bakar serius, lebam, dan terkilir. Selain di rumah sakit Suyoto, sebagian korban dirawat di rumah sakit Fatmawati dan rumah sakit Premier Bintaro dan rumah sakit pusat Pertamina. Tim Liputan RCTI melaporkan. Tim Liputan RCTI